Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, memberikan penjelasan mengenai keputusan DKPP terkait tidak memberikan sanksi pemberhentian kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari, meskipun telah beberapa kali terbukti melanggar etika. Menurut Hedy, DKPP selalu berfokus pada pelanggaran etika yang diadukan dalam setiap perkara yang diperiksa. Dia menegaskan bahwa sanksi yang diberikan oleh DKPP selalu sesuai dengan derajat pelanggaran yang terungkap dalam persidangan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Hedy juga menyatakan bahwa KPU selalu melaksanakan putusan DKPP dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu tujuh hari. Dia menegaskan bahwa hampir semua putusan DKPP telah dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, Hedy mengklaim bahwa tidak semua pengaduan yang masuk ke DKPP diberikan sanksi. Pada tahun 2023, beberapa kasus yang diajukan ke DKPP bahkan direhabilitasi karena tidak terbukti. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta DKPP untuk memberikan ultimatum kepada Ketua KPU dan anggotanya bahwa mereka akan diberhentikan dari jabatan mereka jika melakukan pelanggaran lagi. Arief menyatakan kekhawatiran bahwa meskipun jajaran petinggi KPU telah beberapa kali dinyatakan bersalah oleh DKPP, mereka hanya diberi sanksi peringatan keras, tanpa tindakan pemberhentian. Arief berpendapat bahwa pemberian peringatan keras terus-menerus tanpa adanya konsekuensi yang lebih serius dapat merugikan integritas lembaga. Oleh karena itu, dia meminta DKPP untuk memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Terima kasih telah menonton!